1,2,3,4 tes 1,2,3,4 oke brother jadi di depan gue ini udah ada sebuah busi nah ini ya yang kemarin gue jelaskan mengenai corona stand jadi corona stand ini warna coklat melingkar pada keramik busi jadi lu yang belum nonton video gue silahkan tonton mengenai corona stand mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih bentuk dari keramik busi ini ya bergelombang kenapa gak dibuat lurus aja oke sebelum gue jelaskan kenapa bentuknya bergelombang kita akan membahas dulu bagaimana sih prinsip kerja dari busi seperti yang kita ketahui busi itu menerima tegangan dari aki kemudian aki menuju ke emission coil tegangan dari aki tersebut dari 12 volt dirubah menjadi 10 kv lebih kemudian tegangannya akan masuk ke dalam terminal nut ini ya nah nanti persikan akan terjadi diantara central elektroda dan juga ground elektroda ini yang seharusnya terjadi namun ada kondisi dimana terjadi flash over flash over itu adalah kebocoran arus ataupun tegangan jadi yang seharusnya tegangan itu terjadi disini pelepasannya diantara central elektroda dan juga ground elektroda namun pelepasannya malah terjadi diantara terminal nut ini dan juga metal seal ini nah disinilah fungsi gelombang ini ya gelombang ini dibuat untuk menghambat kebocoran arus jadi dia fungsinya didesain untuk memperpanjang jarak permukaan antara nut terminal ini dengan metal seal ini ketika flash over terjadi ini akan menimbulkan percikan bunga api disini ya diantara nut terminal dan juga metal seal sehingga dia akan mengurangi percikan yang terjadi pada central elektroda dan juga ground elektroda makanya ketika terjadi flash over ini akan menyebabkan adanya miss firing dan juga turunnya performa dari mesin jadi kalau kalian mengalami namanya brebet ini bisa disebabkan oleh adanya flash over lalu bagaimana mengetahuinya ketika flash over terjadi dia akan meninggalkan bekas hitam ya di area ini itu merupakan nelehan dari kop busi jadi ketika terjadi flash over disini menimbulkan percikan bunga api sehingga membuat kop busi meleleh nah lelehannya itu akan menempel pada area keramik busi ini jadi pastikan area ini selalu bersih ya tidak boleh ada debu sama sekali kemudian apabila kop kalian terutama sealnya sudah rusak itu harus segera diganti karena ketika sealnya sudah rusak itu akan berpotensi adanya genangan air ya disini jadi ketika hujan atau apa itu akan berpotensi air itu masuk ke dalam area keramik ini dan ini akan jauh meningkatkan potensi flash over selamat menikmati selamat menikmati